Bukan lautan hanya kolam susu, Edith Tansil kabur belum ketemu. Bapak Jaksa bilang tidak tahu, Pak Polisi juga bilang tidak tahu. Jika diminta menyebut koruptor legendaris Indonesia, Edith Tansil tentu masuk belakang teratas. Ada anekdot yang sebut ia layak dinobatkan sebagai pelari tercepat. Tetapi, saking cepat ia berlari, tak ada yang bisa mengejarnya. Edith Tansil didakwa merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah. Tetapi ia berhasil kabur dari penjara di LP Cipinang pada tahun 1996. Sudah hampir 24 tahun Indonesia gagau menangkapnya. Kabur dari Indonesia, ia pulang ke kampung halaman bapaknya di Putian, Tjuchian, China. Sebelum terbelit kasus di Indonesia, ia memang sudah sering bolak-balik ke China sejak akhir 80-an. Gurita bisnisnya di sana merentang ke berbagai lini, dari perakitan sepeda motor hingga produksi bir dan kaca. Tak heran, saat ia terbelit kasus di Indonesia, dengan tangan terbuka pemerintah China membantunya. Pemerintah negara ini yang terkenal memantau ketat kehidupan warganya juga tak mungkin tak tahu bahwa Edith ada di wilayahnya. Di antara pabrik yang terkenal yang dikelola Edith di China adalah pabrik bir dan kaca. Di dokumen ini, jelas tertera bahwa Direktur Putian Golden Key Brewery Co. Ltd. adalah Chen Che Hwang, alias nama Mandarin dari Edith Tansil. Ini adalah akta perusahaan Bei Wang Group Hong Kong tertanggal 23 Agustus 2000. Bei Wang adalah holding dari pabrik kaca dan bir milik Edith. Dalam dokumen itu, tertera pemilik Bei Wang lainnya adalah Fuqian Huamin Export and Import Co. Limited. Saat Bei Wang beroperasi, Fuqian Huamin adalah bagian dari BUMD milik pemerintah provinsi Fuqian. Artinya, Edith Tansil mengelola pabrik bir dan kacanya bersama pemerintah Fuqian. Saat perusahaan Edith dibawa BUMD Fuqian, kala itu Fuqian dipimpin oleh Gubernur Xi Jinping, yang kini jadi orang nomor satu di China. Sebelum diangkat sebagai presiden pada 2013, hampir 17 tahun karir politik Xi Jinping memang dihabiskan di Fuqian. Xi Jinping disebut dekat dengan keluarga Tansil, terutama sang kakak Hendra Raharja. Ini adalah foto Hendra dan Xi Jinping. Lihat juga ini. Foto Hendra bersama sekjen Partai Komunis Cina kala itu, Chiang Cek Men. Di belakangnya terlihat Edith Tansil. Sama seperti adiknya, Hendra juga terlibat korupsi dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia mencuri uang negara sebesar 1,9 triliun rupiah dan difonis penjara seumur hidupan di 2002. Sama seperti adiknya, ia juga buruan ke luar negeri. Hendra terdeteksi berada di Australia. Ia meninggal pada Januari 2003. Meski nama Hendra buruk di Indonesia, di Fuqian, ia dipuja. Patungnya menjadi landmark sebuah universitas negeri di Fuqian. Meski bersatus buruanan di negeri orang, Edith Tansil tak jerah. Ia lagi-lagi beraksi dalam kriminalitas kerah putih, terjelat kasus piutang macet pada 2006. Secara gamblang, namanya disebut di media lokal China, China Daily. Pada 2002, ia berutang total 389,92 juta renminbi, setara 791 miliar rupiah, kepada bank milik pemerintah. Ia dianggap licik dan licin karena mencoba lepas dari jerat utang itu. Namun pada akhirnya, ia kalah. Dua pabriknya disita oleh pemerintah. Ini adalah lokasi pabrik bir Edith Tansil di Putian yang kini beralih jadi taman dan museum. Kami juga sempat mendatangi kampung Edith Tansil di desa Simnyi, Fuqing. Dulu, bapak dan kakek Edith Tansil tinggal di rumah ini. Sekarang bangunan-bangunan ini kosong, tak terurus. Umumnya, properti di kampung ini seperti ini dan ini dimiliki oleh Edith Tansil. Bangunan ini kosong, tak terurus. Kami terlambat datang. Beberapa bulan sebelumnya, bangunan ini kabarnya disita negara. Jejak keberadaan Edith Tansil dan aset-asetnya masih bisa diindus. Sekarang, apakah negara mau untuk mengejarnya? Terima kasih telah menonton!